Ratu Adil hidup bukan untuk menjadi hamba dosa Ternyata orang yang melakukan dosa-dosa dan dosa Dia akan dikuasai oleh dosa itu sendiri Dan dia akan hidup sebagai hamba dosa, budak dosa Dimana dosa ini adalah suatu tindakan, perbuatan, pemikiran, ucapan, niat Yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan Dimana Ratu Adil sendiri dia berusaha hidup untuk jadi dirinya sendiri Hidup yang bukan merupakan budak dosa atau hamba dosa Dimana Ratu Adil ini sendiri menjadi sosok yang kuat imannya Kuat ilmu agamanya Dan Ratu Adil ini sendiri dia memiliki tujuan di dalam hidupnya Dan dia memiliki tugas di dalam hidupnya Dimana saya katakan kepada Anda semua Jangan pernah hidup dalam dosa Janganlah mau menjadi hamba dosa atau budak dosa Entah dosa sekecil apapun dan dosa sebesar apapun Kalau Anda terus melakukan dosa itu Itu sama saja Anda menjadi hamba dosa Anda menjadi budak dosa Karena hidup Anda dikuasai oleh dosa Anda Kita sebagai umat beragama Kita sebagai umat yang mengenal Tuhan Kita harus mampu menginjak-injak dosa di telapak kaki kita Entah dosa dalam perbuatan Entah dosa dalam berzina Dosa besar ya zina itu Entah dosa dalam ucapan yang kasar Ucapan yang jorok kotor Itu ucapan-ucapan yang najis Dosa-dosa kecil yang bisa memupuk menjadi dosa besar Segala bentuk dosa seperti itu harus bisa kita manipulasi Harus bisa kita injak-injak Kita klaim Kita hilangkan dari hidup kita Kalaupun kita mau berkata-kata kotor Kita mau berkata-kata kasar Itu memang kita sengaja Tapi kita memiliki motivasi Memiliki siasat Kenapa kita harus mengucapkan kata-kata kasar Ataupun kata kotor itu Ternyata di jaman ini Jaman modern ini Banyak sekali orang yang hidup di dalam lubuk dosa Banyak sekali para pemuda yang hidup dalam lingkaran dosa Dan banyak sekali Orang-orang yang menjadi hamba-hamba dosa Budak dosa Berkali-kali saya tuh lewat di jalanan Saya melihat anak-anak muda pergaulannya bebas Anak-anak muda mengalami pergaulan bebas Mengalami hubungan seks bebas Pacaran yang bebas Sehingga kelewatan batas Pertamanya sih cuma pegang-pegangan tangan Lalu alus-elusan rambut Rambut kepala dielus-elus Lalu gendengan tangan Rangkulan Sudah mulai rangkulan Peluk-pelukan Lalu meremen lagi Meremen lagi Tidur di paha Tidur di paha pasangannya Lalu rambutnya dielus-elus Meremen lagi Meremen lagi Tidur berdua Tapi belum mengapa-ngapain Tidur berdua Tidur berdua Berdekatan Nanti bisa cium-ciuman Rambutnya dielus Sudah mulai 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 ada kenaikan peningkatan Hubungan berlebihan Rambutnya dielus-elus Bisa cium-ciuman Lalu lama-kelamaan Hawa nafsunya membara Untuk melakukan hubungan seksual birahi Akhirnya apa? Si wanita Tidur berdua Tidur bersama laki-lakinya Si wanita Alus-alus alat kelamin laki-lakinya Wah laki-lakinya bahagia Seneng Alat kelaminnya ikut berdiri Karena apa? Alat kelaminnya ikut panggilan dari sang wanita Sama Lalu wanitanya tidur Laki-lakinya di sampingnya Laki-lakinya pegang alat kelamin wanitanya Alat kelamin wanitanya merangsang Wanitanya mapan-mapan aja Itu karena apa? Hubungan berlebihan Nanti kalau dilanjut-lanjutin Akhirnya apa? Sampai kepada metode Perzinahan Sampai berbuat zina Apakah semua orang itu suci? Tidak Enggak ada manusia suci Enggak ada manusia tidak berdosa Semua orang itu berdosa Semua orang punya dosa Termasuk saya Saya juga punya dosa Entah dosa yang besar-besar Sampai dosa yang kecil-kecil yang memupuk Saya juga punya Tetapi kita harus cepat-cepat sadar Kita harus cepat-cepat ikuti panggilan ilahi Jangan sampai kita terlalu lama Tenggelam di dalam lumpur dosa Jangan sampai kita terlalu lama Dikuasai dosa Dan menjadi budak dosa Karena perbuatan zina Adalah dosa yang membuat seseorang itu merasakan nikmat Entah laki-laki ataupun wanita Kalau sama-sama suka Sama-sama cinta Perbuatan zina itu menjadi kenikmatan Wanitanya abung Kalau merasakan sakit Menjadi nikmat Bersama laki-laki yang dia cintai Laki-laki itu pun Dia mapan-mapan aja Langsung rasanya enak Hubungan seks sama wanita itu rasanya enak Apalagi kalau wanitanya Ending-endingnya bisa becek Wah kayak ada Kayak ada pelicin alaminya gitu Laki-lakinya cuma mapan Itu gak boleh Itu dosa Dosa yang paling nikmat itu adalah zina Zina itu dilarang keras Banyak sekali zaman sekarang Orang-orang pemuda itu berzina Mereka bangga dengan perzinahan mereka Karena rasanya nikmat Rasanya enak Tapi kali ini aku katakan Jangan terlalu lama Untuk tergelam di dalam lumpur dosa Segeralah bangkit Segera bangun Segera sadar Ikuti panggilan ilahi Tinggalkan segala lubang dosa Tinggalkan segala kekelaman Tinggalkan segala kesesatan Tinggalkan segala dosa 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 dan dosa Tinggalkan semua itu Karena itu Hanyalah membawamu Kedalam maut Walaupun dosa itu Rasanya nikmat Tapi dosa itu Membawamu Kedalam Jurang Kematian Maka dari itu Segera bangkit Jadilah Pribadi yang lebih baik Dan tinggalkan segala dosa-dosa hidup Dan jangan lupa Untuk selalu like dan subscribe video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih